Top FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya bapak bensatu inspirasi kita semua Halo apa kabar Tomania semuanya Senang-senang rasanya untuk sore hari ini Ya jumpa lagi dengan Mbak Yama di sebesar program radio talk show Untuk sore hari ini Dan seperti biasa untuk Bayu akan hadir menjadi satu teman-teman Untuk sore hari ini bersama teman-teman Dari penyuluh keluarga berencana Khususnya dari PWKB Kabupaten Brebes Yang nanti juga untuk sore hari ini Di tema hari ini yaitu peran penyuluh keluarga berencana Dalam banyak penjagaan stunting Ya dimana untuk tomania mungkin sering mendengar yang kata-kata namanya stunting Nah stunting itu apa? Nah nanti kita akan bahas bersama Bersama narasumber kita yang kebetulan juga sudah hadir Ada Mas Solihin Esos MAP Penyuluh keluarga berencana kecamatan Bandar Kaun Dan juga ada Ibu Endang Sri Indarwati Esos Penyuluh keluarga berencana kecamatan Paguyangan Yang kebetulan untuk sore hari ini Ya meskipun suasana di kota Paguyangan hujan Tapi sudah hadir di tengah-tengah kita Dan nanti untuk tomania juga nanti bisa bergabung bersama kami di interaktif Bisa dipergunakan Barangkali ada yang bertanya seputar keluarga berencana Khususnya senang stunting Ini bisa di 0856-020-37951 Dan jangan lupa juga untuk tomania untuk yang ada di rumah Untuk sore hari ini Untuk radio talk show sore hari ini juga disiarkan secara langsung Baik di video streaming dan juga live streaming Di channel Youtube Top FM dan juga Facebook Top FM Jadi untuk tomania Sore hari ini bisa menyaksikan pertemuan kita di talk show sore hari ini secara live Video streaming maupun live streaming gitu ya Ya baik tomania langsung saja kita sabar untuk narasumber saya Yang kebetulan aku sudah agak lama juga tidak ketemu Ada Mas Iman Solihin Halo apa kabar Assalamualaikum Mas Iman Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Bayu Alhamdulillah Mas Bayu selamat sore Buat semua pendengar top FM dimanapun Anda berada Hari ini kita kembali menyapa teman-teman sekalian Ada dua bulan lebih ya Terakhir kali terakhir Juni Juni ya Mas mau lebaran itu ya Bulan suci Ramadan ya Iya Iya Jadi agak-agak lama juga ini saya tidak ketemu sama Mas Iman Suci atau April Ya selamat kemudian juga narasumber saya Yang kedua ada Bu Endang Sri Indarwati Yesus walaupun satu atap gitu ya Satu kecamatan tapi jarang ketemu Kemudian ketemu tapi Ya Assalamualaikum Bu Endang Waalaikumsalam Mas Bayu Sehat Bu Endang? Alhamdulillah sehat Single factor gitu ya Sore hari ini luar biasa Bu Endang Tapi mudah-mudahan bisa sedikit menguras tenaga Kemudian jadi agak-agak langsing Mudah-mudahan Mas Bayu Sehat Bu? Alhamdulillah Mas Sehat selalu sehat Iya tetap luar biasa Bu Endang ini ya Selamat sore juga untuk Tomania Bu Endang adalah penyuluh keluarga bencana kecamatan Baguyangan Dan seperti tema kita untuk sore ini adalah Peran penyuluh keluarga bencana dalam upaya penjagaan stunting Dan mungkin Tomania sudah sering mendengar yang namanya stunting Stunting itu apa gitu Dan mungkin kalau dulu-dulu stunting Belum ada ya Mas Iman ya Apa memang dulu ada cuman gak begitu Gak begitu booming Gak booming ya Begitu era milenial ini baru booming stunting gitu Kalau mungkin dulu apa Mas? Ya jangan Stunting itu apa sih Mas? Ya terima kasih Mas Bayu dan Sobat Top FM di Pemutu 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 Terkait dengan stunting ya Stunting itu sebenarnya kondisi gagal tumbuh Mas Kondisi gagal tumbuh karena kekurangan kisi yang kronis Itu kan itu definisi secara ilmiahnya Kondisi gagal tumbuh karena kekurangan kisi yang kronis Sehingga anak itu akan tumbuh lebih pendek Lebih pendek dibandingkan anak seusianya Seperti itu Kalau saya menganalogikan seperti ini Mas Bayu Kalau salah satu ya Salah satu yang terlihat dari anak dengan indikasi stunting adalah dia lebih pendek dari teman seusianya Jadi kalau misalnya hari Senin itu Mas Bayu Hari Senin ya Upacara Upacara pada baris Terrrr Kelas satu rata Oh ada yang tuing ya Lebih pendek dari teman seusianya itu bisa diindikasikan dia stunting Meskipun ada indikator-indikator yang lain seperti itu Keturunan gitu Jadi itu stunting seperti itu Dan berbicara kasus stunting memang sekarang lagi rada booming Karena memang angkanya luar biasa Mas Bayu Berdasarkan data risk case dust Riset kesehatan dasar Riset kesehatan dasar tahun 2013 Itu satu dari tiga balita di Indonesia itu terindikasi stunting Satu dari tiga balita di Indonesia itu terindikasi Luar biasa ya berarti Kalau angka kumulatif sekitar 9 juta 9 juta balita di Indonesia itu terindikasi stunting Berbicara sendiri termasuk salah satu kabupaten di Jawa Tengah Yang menjadi lokus intervensi untuk penanganan stunting Sebenarnya dari dulu pun sudah ada kan Kalau dulu apa Mas? Kita belum pernah mengenal stunting sebelumnya gitu kan Artinya bahasa-bahasa stunting kan baru muncul sekarang-sekarang Karena memang ini dampaknya sangat-sangat luar biasa Kuntet Saya sendiri sebenarnya kalau misalnya zaman dulu sudah ada istilah stunting Saya sudah masuk kategori stunting Karena zaman dulu saya masih SD itu dipanggilnya Ateng Ateng, Cepul itu sudah biasa bagi saya gitu Itu definisi stunting secara inilah seperti itu Mas Bayu Ya kemudian Bu Endang mungkin faktor atau mungkin nanti sebelum faktornya mungkin saya lebih pengen tahu dulu untuk stunting ini ada dampaknya nggak Bu untuk kesehatan si anak itu atau mungkin si penderita itu Baik Mas Bayu untuk dampak dari stunting itu biasanya kan yang sangat signifikan terjadi pada anak itu adalah dampak kognitif Biasanya anak-anak itu anak-anak itu anak-anak stunting itu cara berpikirnya agak lamban Lola lah Bahasa kerennya lola Kemudian dia itu cenderung kurang aktif bergerak Kemudian yang ketiga itu adalah suka ngantuk dan lemes anaknya Seperti itu Kemudian dia tidak ceria Kemudian dalam waktu yang cukup relatif lama ke depan Dia itu cenderung seandainya dia sudah besar Dia akan mengalami sistem metabolisme tubuh yang kurang sehat Biasanya anak-anak stunting itu ke depannya dia cenderung akan mempunyai penyakit yang berhubungan dengan pencernaan Ya apakah itu mungkin penyakit-penyakit kadar asam lambungnya tinggi Ataupun penyakit-penyakit yang menyerang pada usus besar Ya makanya untuk ini pemerintah begitu gencar ya Mas Betul ya Jadi ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya gitu kan Kalau saya ingat pendek itu ada yang disampaikan Mbak Endang Di antaranya adalah kemampuan kecerdanya berkurang Kemudian anak jadi kurang kreatif Dan anak jadi korban buli Biasanya anak-anak yang unik ya dalam tanda penting Unik seperti kerdilnya jadi korban buli Mas Di sekolah Pendek, kuntet, dan sebagaini Ateng gitu kan Itu kayak saya gitu kan Nah itu kalau kemudian anaknya secara mental dia itu tidak kuat Secara psikologis dia itu kuat Sehingga dia males berangkat sekolah Mas Saya berangkat sekolah mau ngapain Di sekolah jadi bahan bulian Akhirnya dia berdampak jangka panjang Mau berangkat sekolah, ketinggalan pelajaran, dan sebagainya Kemudian dampak jangka panjangnya adalah Seperti itu sudah sampaikan Mbak Endang tadi Akan berpotensi Dia terkena berbagai macam penyakit Kelak ketika dia dewasa Diabetes melitus, kanker, apa namanya Jantung, dan sebagainya Dan itu semua bermuara pada Berarti kan potensi sumber daya manusia kita Mas Bayu, kalau misalnya kemudian stunting ini dibiarkan Akan menjadi lemah Baik jangka dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya Berarti kan SDM kita menjadi lemah SDM kita tidak bisa bersaing dengan SDM SDM seasing lah Itulah kenapa kemudian Stunting ini menjadi sesuatu yang Yang penting untuk kita Perangi bersama Kemudian Mbak Endang Sebenarnya untuk stunting tersendiri Faktor-faktornya apa Mbak Endang? Yang menyebabkan anak itu menjadi stunting Atau mungkin kalau Dulu kan gondok juga pernah menjadi tren gitu ya Nah ini kalau stunting sendiri Memang akhir-akhir ini baru-baru booming Ini apa faktor-faktornya Mbak Endang? Jadi faktor yang pertama itu adalah Faktor penentu adalah pada saat ibu hamil Asupan gisi pada saat ibu hamil Maupun pada ibu hamil Ibu melahirkan Pasca melahirkan Dan juga anak Di saat anak berusia 2 tahun Nah itu ketika ibu melahirkan Dan kandungannya pengaruh? Pengaruh Sangat pengaruh Asupan gisi sangat berpengaruh Pada proses terjadinya stunting Misalnya bu masukannya? Biasanya ibu-ibu yang gisi buruk Pengetahuan akan gisi seimbang Itu kurang Biasanya itu mengibatkan Anak-anak itu cenderung untuk Dilahirkan dalam kondisi tubuh yang pendek Bayinya nanti kalau dilahirkan Karena mas Bayu Bayi yang normal dilahirkan oleh seorang ibu Itu dalam sentimeter itu Kisaran sekitar 49 sampai 50 sentimeter Itu normal gitu ya? Normal, itu normalnya Tapi kalau bayi-bayi yang dengan gisi buruk Sejarah ibu mengandung Pasca melahirkan kan Sampai anak berusia 2 tahun itu jelek Itu berarti Anak itu biasanya Dilahirkan dalam Panjang yang kurang dari 49 47 ataupun 48 Itu menjadi indikasi? Itu menjadi indikasi Salah satu yang pertama bisa dilihat itu adalah Bayi-bayi yang dilahirkan dalam Panjang yang sangat pendek Ataupun tidak memenuhi syarat Karena syaratnya itu Idealnya 49 sampai 50 sentimeter Itu Oke Oke itu Kemudian Makanya diharapkan Kepada khusus ini Remaja putri Itu dalam langkah mempersiapkan Menjadi calon seorang ibu Yang dipersiapkan untuk dia mengandung dan melahirkan Kebutuhan akan sehat besi pada remaja putri Terutama itu pada saat menstruasi Diharapkan diharapkan kepada adik-adik remaja putri itu Untuk selalu mengkonsumsi Tablet tambah darah Dalam satu hari Itu satu tablet Itu walaupun belum nikah bu? Justru itu belum nikah Justru itu remaja-remaja putri Maupun remaja Yang belum menikah Dan akan mempersiapkan Untuk menuju sebuah Perkawinan Persiapan Kehamilan Dan melahirkan Itu diharapkan Setiap Menstruasi Datang bulan Itu diharapkan Untuk bisa mengkonsumsi Tablet tambah darah Dalam satu hari Satu tablet Selama menstruasi Itu untuk persiapan Terjadinya Pendarahan pada saat Melahirkan Kemudian juga Untuk mempersiapkan Asupan gisi Juga untuk Calon Sejabang bayi Calon bayi Yang kelak akan digandungnya Kemudian Ibu hamil Lebih banyak Makan yang bervariasi Mas bayu Itu artinya Kandungan Empat sehat Lima sempurnanya Itu benar-benar Tercukupi Antara karbohidrat Karbohidrat juga Secukupnya Karena kalau Terlalu banyak Karbohidrat juga Nanti mengakibatkan Bayinya juga Gendut Ataupun Obesitas Kemudian Antara Protein Nabati Dan hewaninya Juga seimbang Kemudian Lemak Kemudian Perbanyak Buah sayur Kemudian Minum air putih Yang banyak juga Jangan lupa Minum Susu Ibu hamil Dan juga Tablet Tambah Darah Selama Kehamil Berarti Memang ini Menjadi Salah satu Faktor Dan juga Menjadi Salah satu Titik awal Untuk penjagaan Juga ya Mas Ima Saya menambahkan Juga Mas Bayu Terkait dengan Faktor penyebab Stunting ini Salah satunya Juga adalah Pola Pengasuhan Kita yang masih Buruk Kurangnya Pengetahuan Kurangnya Pengetahuan Ibu hamil Kemudian Ibu melahirkan Tentang Pengasuhan Anak yang Masih kurang Contoh Satu Mas Bayu ASI Esklusif Pemberian ASI Esklusif Itu Masih Banyak Data Data Menunjukkan Hampir 60% 60% Bayi Kita itu Tidak diberi ASI Esklusif Padahal Pemberian ASI Secara Eksklusif Itu Sangat-sangat Berkontribusi Positif Dalam Upaya Pencegahan Stunting Karena itu Karena pengetahuan Masyarakatnya Masih Kurang terkait dengan ASI Sebagai contoh Misalnya Kadang-kadang Ibu Begitu Anaknya nangis Kelaperan Dikasih pisang Belum 6 bulan Sudah dikasih Pisang Sudah dikasih Makanan tambahan Padahal Tidak Diperkenankan Tidak boleh Namanya ASI Itu Sangat-sangat Luar biasa Mas Bayu Nilai gisi ASI Itu Sangat-sangat Luar biasa Teman-teman Bisa membeli Susu formula Dengan harga Mahal Berapapun Itu nilai Gisinya Masih kalah Dengan Air Susu Ibu Termasuk Praktis Mas Bayu Bisa dibawa Kemana-mana Gitu kan Dan higienis Nah Higienis Ngek Cel Ngek Cel Gitu kan ASI Itu salah Satu Kita Masih Terus berjuang Untuk bagaimana Men-sosialiskan Ini pada masyarakat Untuk selalu Memberikan ASI Eksklusif Itu bagian dari Upaya Pencegahan Stunting Itu terkait Dengan Faktor Penyebab Kemudian Masih terbatasnya Apa namanya Layanan Kesehatan Dan Pendidikan Usia dini Nah Masih banyak Ibu-ibu kita Yang dalam Masa kehamilan Itu masih Belum Memerisikan Kehamilan Secara rutin Mungkin Dengan berbagai Alasan lah Mungkin Sehat ini Gitu kan Jauh ke tempat Pelayanan Karena apa Kemudian Imunisasi Nah Imunisasi Juga masih ada Beberapa Kalangan Beberapa Pihak Yang Kemudian Tidak Memberikan Imunisasi Kepada Putra-putrinya Padahal Itu juga Bagian dari Upaya Pencegahan Stunting Gitu kan Kemudian Masih banyak Juga yang Tidak terdaftar Di paut Dan yang Mungkin Tidak terpikir oleh Kita Teman-teman Sekalian Mas Bayunye Salah satu Faktor penyebab Stunting Juga Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Ke Air Besih Dan Masih Banyak Masyarakat Yang Buang Air Besar Sembarangan Ini apa hubungannya Mas Antara Buang Air Sembarangan Dengan Stunting Ini Mungkin Tanya Enggak ada Hubungannya Keliatannya Sebenarnya Sangat-sangat Terlihat Artinya Tidak hanya Faktor Stunting Sebenarnya Buang Air Besar Sembarangan Pun Itu kan Berdampak Pada penyakit-penyakit Yang lain Malaria Diare Termasuk Stunting Karena Bagaimanapun Ketika BAP Sembarangan Lebih Di musim Kemarau Seperti ini Kemudian Tipe celoki Lalor Celoki Bahasa Indonesia Dininggapi Lalat Kemakanan Dan Ini juga Kita butuh Perjuangan Mas Wayu Itu Termasuk Kabupaten Dengan Angka Kepemilikan Jamban Yang masih rendah Ini Teman-teman Kita Sedang Berjuang Sedang Berupaya Untuk Memanggitkan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemilikan Jamban Beberapa Desa Didorong Untuk Melaksan Berupaya Jamban Sasi Dengan Anggaran Dari Dana Desa Tentunya Itu Karena Memang Didapati Kenyataan Masih Banyak Saudara-saudara Kita Teman-teman Kita Yang Buang Air Besar Sembarangan Di Kebun Di Selokan Di Sungai Atau Kalaupun Ada WC-nya Tapi Dibuangnya Ke Sungai Tidak 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 Ini Juga Faktor Budaya Juga Saya Beberapa Kali Ngobrol Dengan Teman-teman Di Desa Gitu Kan Kok Masih Banyak BAB Sembaran Mereka Alasannya Apa Sepela Mas WC Mereka Punya Jamba Di rumah Mereka Punya WC Tapi Lebih Plong Lebih Ikhlas Katanya Katanya Lebih Ikhlas Kalau BAB Itu Di Sungai Diselokan Itu Lebih Ikhlas Saya Allah Itu Persoalan Memang Memang Putuh Kita Bagaimana Membayang pada Masyarakat Untuk Janganlah BAB Sembarangan Ini Juga Ternyata Tidak Terpikir Kalau Ternyata BAB Sembarangan Pengaruh Terhadap Angka Stunting Yang Masih Relatif Tinggi Salah Satu Contoh Di salah Satu Desa Di Kabupaten Probes Ini Mas Wayu Itu Angka Stunting Cukup Tinggi Kemudian Setelah Ditelisik Sebenarnya Konsumsi Mereka Bagus Konsumsi Gizinya Gizinya Cukup Relatif Cukup Bagus Karena Di Daerah Kota Ternyata Sanitasi Di Masih Buruk Masih BAB Yang Sembah Rangan Ternyata Ini Ada Ada Dambaknya Dan Tertinggi Salah Satu Salah Satu Yang Tinggi Dengan Angka Stating Tinggi Di Kabupaten Probes Kemudian Semuanya Ini Tentu Menjadi Satu Persoalan Kita Bersama Dan Baik Mas Bayu Barangkali Saya Nambai Masalah Asing Karena Saya Juga Ibu Seorang Ibu Jadi Kayaknya Lebih Tertarik Lebih Menekankan Pada Asing Jadi Nambai Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Iman Bahwa Asing Itu Sangat Menentukan Sekali Tentang Kehidupan Anak Di Masa Yang Mendatang Terutama Asing Yang Keluar Pada Saat Pertama Kali Menyusun Ini Namanya Kolostrum Nah Ini Saya Menjadi Satu Tanda Tanya Kalau Orang Orang Dulu Nah Ini Bener Apa Namanya Ada Ada Salah Kaprah Bener Orang Lumpah Nah Ini Kalau Orang Orang Dulu Biasanya Itu Yang Pertama Yang Kuning Itu Dibuang Ini Ini Mungkin Perlu Dijelaskan Bu Endang Baik Mas Bayu Bahwa Air Yang Keluar Pada Saat Ibu Melahirkan Itu Namanya Kan Kolostrum Kolostrum Itu Bentuknya Memang Agak Kuning Tidak Seperti Air Susu Yang Seperti Biasa Lah Justru Warna Kuningnya Itu Yang Terkadang Masyarakat Luas Itu Terutama Di Daerah Pedesaan Yang Kurang Informasi Ya Kurang Mengerti Ada Seorang Mbah Yang Saya Datangi Di Salah Satu Desa Mbah Niki Kayak Nopo Kok Kuning Dibuang Dibuang Kayak Nopo Dibu Niki Marahi Racun Maka Putu Nek Kuluk Nek Racun Niki Nek Baik Kulun Disit Marahi Kudunya Dipres Disit Buk Dipres Disit Langkau Turahannya Niku Niku Tembi Dimimik Naten Bocahe Jadi Mbah FM Ini Barangkali Sebuah Informasi Yang Keliru Dan Patut Kita Luruskan Kepada Masyarakat Khususnya Dipakuyangan Barangkali Menemui Atau Menjumpai Ada Beberapa Anggapan Yang Seperti Itu Sangat Keliru Sustru Kolostrum Itu Adalah Sat Imun Yang Sangat Bagus Untuk Sangu Untuk Bekal Kehidupan Anak Di Masa Mendatang Dan Ibu Perlu Ketahui Bahwa Asi Itu Sangat Luar Biasa Manfaatnya Coba Ibu Bisa Bandingkan Sekarang Anak Anak Yang Benar Benar Asi Ekslusif Dia Mendapatkan Asi Saja Sampai 6 Bulan Dan Makanan Pendamping Setelah 6 Bulan Dengan Anak Anak Yang Tidak Mendapatkan Asi Sama Sekali Karena Beberapa Orang Ibu Itu Ada Anggapan Anggapan Yang Keliru Atau Barangkali Kurang Menurut saya Kurang Teraten Barangkali Karena Ada yang saya Tanyakan Mbak Kenapa Mbak Bayinya Tidak 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 Segera Disusui Makanya Itu Ada Program Namanya Inisiasi Menyusui Dini Jadi Sekarang Setiap Bayi Yang Dilahirkan Itu Cepat Didekapkan Ke Ibunya Nanti Bayi Sendiri Itu Yang Akan Reflek Mencari Puting Ibunya Itu Adalah Sebuah Pembelajaran Bahwa Interaksi Ibu Dan Anak Itu Memang Sudah Terjadi Sangat Terat Di Dalam Anak Selagi Masih Di Dalam Kandungan Sehingga Biarpun Dia Keluar Biarpun Dia Sudah Lahir Dia Secara Reflek Naluri Ibu Dan Daya Naluri Ibu Dan Daya Keterkaitan Antara Ibu Dan Anak Itu Langsung Terlihat Pada Saat Acara Inisiasi Menyusui Dini Jadi Anak Itu Dibiarkan Didekapkan Di Dada Ibunya Dia Akan Mencari Cari Puting Itu Adalah Sebuah Metode Terbaru Yang Dianggap Sebuah Metode Yang Paling Pas Untuk Di Zaman Yang Serba Canggih Seperti Ini Kemudian Ibu Ibu Tadi Yang Saya Katakan Ibu Ibu Yang Di Tingkat Masih Di Banyak Tingkat Desa Mohon Perhatiannya Memang Terkadang Pada Saat Melahirkan Air Susu Itu Ada Beberapa Orang Ibu Yang Tidak Keluar Jadi Memang Ada Ada Salah Satu Cara Ibu Ibu Yang Hamil Biasanya Kami Berkiprah Di Kelompok Ibu Hamil Mas Bayu Jadi 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 Desa Desa Sekarang Itu Di Samping Ada Ada Posyandu Ada PKP Itu Ada Kelompok Ibu Hamil Kami Disitu Berbicara Kami Disitu Menerangkan Bahwa Selama Kehamilan Ibu Mulai Kehamilan Berusia 6 Bulan Itu Payudara Kita Sudah Sangat Cukup Memproduksi Asih Asih Itu Bisa Kita Produksi Secara Maksimal Dengan Cara Dimasas Dimasas Pada Saat Ibu Hamil Itu Mandi Caranya Bagaimana Dimasas Itu Dipijat Sesuai Arah Jarum Jam Sama Bapaknya Oh Tidak Mas Bayu Ini Acaranya Ibu Belum Belum Sampai Bapaknya Biasanya Pada Saat Pada Saat Ibu Ibu Mandi Di kamar Mandi Itu Dibiasakan Ibu Selalu Membawa Air Panas Dan Handuk Kita Masas Kita Puter Arah Payudara Kita Searah Jarum Jam Itu Adalah Sebuah Cara Pijatan Yang Merangsang Pertumbuhan Air Susu Ibu Ataupun Kalau Tidak Seperti Itu Ada Cara Lain Kita Ambil Handuk Kecil Sapu Tangan Handuk Kemudian Kita Kompres Kedalam Kita Taruh Kedalam Paskom Yang Berisi Air Hangat Kemudian Kita Peras Dan Kita Tempelkan Pada Payudara Kita Itu Usia 6 Bulan Itu Mulai Usia 6 Bulan Jadi Air Usia Kehamilan 6 Bulan Jadi Sudah Sudah Dipersiapkan Untuk Produksi Asi Jadi Semakin Kita Mengadakan Massage Perawatan Payudara Kemudian Ibunya Memang Hatinya Kepengen Cepat Menyusui Itu Juga Salah Satu Cara Secara Psikologis Itu Akan Merangsang Banyaknya Asi Yang keluar Itu Seperti Itu Kemudian Setelah Dimasas Kemudian Dikompres Kemudian Kita Keluarkan Asi Itu Pertamanya Memang Bentuknya Adalah Butiran Butiran Air Seperti Embun Itu Masih Dalam Proses Kehamilan Itu Biasanya Kalau Proses Embun Itu Empat Bulan Lima Bulan Itu Bentuknya Seperti Embun Embun Yang Kena Itu Di Daun Yang Kena Air Hujan Kemudian Nanti Kalau Sudah Enak Mulai 6 Setelah Dikasih Kompres Air Handuk Itu Dia Akan Keluar Seringnya Ibu Mengadakan Masas Itu Tentunya Nanti Pada Saat Dia Melahirkan Dan Mengadakan Inisiasi Menyusui Dini Itu Rangsangan Dari Apa Mulut Bayi Itu Akan Cepat Keluar Cepat Keluarnya Sehingga Bayi Itu Tidak Akan Kesulitan Ataupun Tidak Akan Kaget Dengan Dia Merasa Lapar Tapi Asinya Belum Dipersiapkan Karena Memang Karena Memang Perlu Ibu Dan Mbak Mbak Ketahui Bahwa Pada Pada Pertama 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 Kali Menyusui Memang Rahang Bayi Itu Tajam Rahang Bayi Itu Tajam Sehingga Biasanya Banyak Ibu-ibu muda Ini yang Males Karena Sakit Memang Sakit Sekali Sakit Beda Sama Bapaknya Itu Memang Sakit Jadi Memang Ibu-ibunya Memang Itu Ibu-ibunya Memang Harus Sabar Dan Dicoba Terus Sehingga Nanti Nanti Dengan Sendirinya Akan Semakin Disap Oleh Bayinya Itu Semakin Lancar Jangan Malas Untuk Mencoba Dan Mengadakan Massage Nanti Seandainya Air susu Itu Sudah Penuh Di Dalam Payudara Ibu Sebaiknya Segera Disusukan Kepada Bayi Di Saat Bayi Tidur Pun Sebaiknya Dibangunkan Untuk Segera Minum Air Susu Baik Mas Iman Nanti Sebelum Menambah Untuk Bincang-bincang Kita Sore Hari Ini Makin Menarik Karena Ini Ada Hubungan Bapak Dan Anak Ternyata Stunting Ini Melebarnya Kemana-mana Mas Iman Tapi Jangan Jawab dulu Mas Iman Kita Break Dulu Untuk Beberapa Baru-baru Yang Mau Lewat Lebih Dahulu Jadi Untuk Mannya Jangan Lupa Untuk Sore Hari Ini Masih Di Radio Talk So Untuk Sore Hari Bersama Teman-teman Penyelur Keluarga Berencana Dan Untung Yang Memperaktif Juga Masih Bisa Dibergunakan Dan Juga Bisa Bergaum Bersama Kami Di 0856 0 0 37 951 Kami Bersama Ben 42 방 ён Bersama Warriors Pepsак ack Bersama 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 Arts Bom 加 Pem Jacques Terima kasih.